Kalau dia nggak mau berabrikasi, kita nggak usah bahas kan, ya kan, ya kan, pasti kami tetap proses hukumnya kan berjalan, ya kan, jadi kita sekarang berhubungi di besok telah kekalan, kita akan sampaikan, saya yakin yang percaya lah, ya pemerintah juga sudah memahami masalah ini, ya, kita cari wajah yang tepat, dan jalan yang tepat untuk bisa menyelesaikan perkara ini. Tetapi mata, mata seluruh Indonesia, air Indonesia, hatinya nggak bisa ditonggungi, ya, sudah lah, sudah lah, sudah cukup lah, sudah lah, jangan bikin lelah Indonesia, ya, jangan bikin lelah Indonesia, sudah cukup lah, jangan terlalu, apa ya, Dramanya jangan terlalu panjang Tadi, Bapak Tangan, jangan sampai kebunuhan itu mencurigakan tentang kebunuhan itu sendiri, ya N.P ini Memanipulasi Kondisi dan data, situasi Lebih dulu dia Melakukan teror, menakut-nakutin Agus, ya Bahwa akan dilaporkan ginsos Akan dilaporkan Dipiralkan Nah, kemudian Sudah duluan penyerahan dibanding podcast Jadi, kalau dia bilang Agus menyerahkan, mana ada orang yang butuh biaya, dapat donasi, tiba-tiba menyerahkan sukarela Terus sekarang meminta obat bagaimana Agus saya ditolak kemarin Karena, saya belum tahu nanti cek Besok ke rumah sakit apa alasan Jangan sampai dikompor-kompor bahwa Agus sudah punya dana dan sebagainya Yang jelas pemirsa, uang itu sudah semua di Novi Jadi Novi, tidak usah lagi Bermain-main dengan kalimat menyerang-menyerang Agus, hingga Agus dibenci orang Yang jelas hari ini, kami telah melaporkan NP Pasal 3690 AP Minta maaf Ya, kemudian kalau ditanya Kenapa Kang Deddy menginvestigasi? Apa kapasitannya? Saya sih jujur aja nggak menginvestigasi Itu nggak ada niat diinvestigasi Saya hanya ingin mengetahui Ini apa sih sebenarnya yang terjadi Sebenarnya, kalau kita mau bicara jujur Jadi, saya kira menarik kita Dan kita cekup lah Jadi, benar-benar kita ingin ya Ke baris penggunaan Dan kita berdasarkan Ya, pokoknya Agus malah sangat nyaman Dan proses itu bukan penyerahan lah Dia membodoh-bodohin Agus Dengan cara-cara seperti itu Sekarang dia ngomong Saya diserahkan secara sukarela Yang sebenarnya nggak rela ya Dan tidak ada kapasitas momen legal standing Dia menerima wang itu Justru kita minta di audit Dana yang masuk ke Yayasan Yang buat Agus Di apaya nama dia? Jangan dia bikin panas orang Yang dari awal Nopi sudah tahu bahwa Agus punya mata nggak bisa disembuhkan lagi Hanya mau diperbaiki aja Dan itu untuk biaya penghidupan Jangan membuat petisi seorang orang nggak ikhlas Ini sumbangan sedikit jadi bukit Dan Agus belum membeli rumah Belum membeli mobil Belum membayar membagi-bagi warisan Uang itu sudah sama Nopi Di Yayasan Terdiri kemanusiaannya Dan menurut saya Teman-teman Hati-hati ya Yang sampai ini terjadi Kita ingin melihat Kita minta di audit semua Apa? Bagaimana legalitas Daripada Yayasan Apakah Yayasan ini memiliki izin Kemudian Apa dasarnya Dia nyuruh ngasih nomor rekening Kemudian dia tarik lagi dan lainnya Wajib kita Bukan wajib lah Hak dari warga negara ya Ya hak Kewajiban Hak dari warga negara Ya Dan hak berterima kasih Kalau ada seperti itu Kecuali Intifigasi Melanggar hukum Tidak ada melanggar hukum Ya saya pikir supaya yang salah Kami cintu-cintu lah ya Ya biarkan diri nanti Ya dulu Soal sudah Atau kita lebih dianggap Baga kardi Ya Kami baca dulu dah Kami mendengar dari itu Kalau Ini untuk sekarang Rumah sakit teman-nya Rumah sakit asional ya RSVP ya RSVP CIPTO CIPTO artinya Pakai dana dari itu Yang hasil donasi Atau enggak Kan Nah NOVI janjinya Akan dikeluarkan Jika mau ke rumah sakit mana aja Gitu lah Enggak sih Kalau Mbak Raffi bilang sih Khusus ke JC aja sih Gitu Oke Karena aku nangkepnya gitu bang Dia Ambil lagi Uangnya Buat nanti Masakus merobati rumah sakit mana Nanti Masakus tinggal minta Dan dibayarin sama dia gitu Enggak lah Cuman kalau yang di JC Kan memang Dia memang bayarin sih Yang kemarin-kemarin Iya Cuman kan belum ada Maksudnya kan mudah kayak gini Itu belum ada Semenjak Masakus mengembalikan uang Enggak pernah kan Mbak Raffi lagi Transfer-transfer uang kan Oh enggak ada Enggak ada Jadi gini teman-teman Saya jelaskan Dari semenjak Mbak Raffi mengambil uangnya Tidak sesuai dengan ekspektasi Dari awal ya Mbak Ya Dari Dari uang yang kita transfer 1,3 miliar Udah lihat barang buktinya Mau lihat Udah ya Udah kemarin ya Tau kan Jadi uang tersebut Sudah dikembalikan Dan semenjak itu Janji Mbak Raffi ditepati Sehingga bisa Sampai berakhirnya Masa somasi kami Agus korban penyiraman air keras Minta sisa uang donasi Usai difonis buta permanen Agus Salim korban penyiraman air keras Oleh karyawannya sendiri Minta sisa uang donasi Usai dirinya difonis buta permanen Diketahui Agus Salim mendapat uang donasi Setelah dibantu oleh youtuber Pratiwi Novianti Dan Deni Sumargo Donasi yang terkumpul sebesar 1,5 miliar Namun Agus Salim dan keluarga diduga Menyelewengkan uang donasi Sebab tak terbuka Pada yayasan yang dikelola oleh Pratiwi Novianti Agus Salim men-transfer sejumlah uang yang ia bagikan kepada keluarganya Hingga menuai amarah dari masyarakat Agus Salim bahkan diduga memberikan uang sebesar 98 juta Kepada sang bibi untuk membayar utang di bank Bahkan uang donasi yang sudah diterima Agus pun belum digunakan Agus Untuk berobat sebelum diketahui oleh Pratiwi Novianti menggunakan BPJS Uang donasi pengobatan Agus Salim mencapai 1,5 miliar Kini telah dipindah ke yayasan milik Pratiwi Novianti Setelah sempat muncul isu penilapan digunakan keluarga Untuk bayar utang rumah Dalam podcast youtube Deni Sumargo Agus meminta sisa donasi ke Deni Sumargo dan Pratiwi Novianti Uang itu untuk modal pulang kampung ke Aceh Usai Agus difonis buta permanen Meski demikian Agus masih memegang 500 juta Separuh dari sisa donasi untuk melanjutkan hidup di Aceh Deni Sumargo pun bereaksi Muhammad Agus Salim korban penyiraman air kelas oleh karyawannya Kini berniat ingin pulang kampung ke Aceh setelah difonis buta permanen Harapan Agus Salim untuk bisa melihat lagi pun Kini biar setelah difonis dokter 95% alami kebutaan Dikutip dari tribun sumsel.com Agus mengaku tidak ingin menyusahkan bibinya di Jakarta Ini kan Agus terakhir kalinya apa Deni Agus mau pulang karena mata Agus sudah difonis buta Karena mau dikasih mata buatan Kata Agus saat hadir di podcast Deni Sumargo Kata Agus Kata Agus Kata Agus Kata Agus Kata Agus Kata Agus